Keputusan mengenai hukuman mati itu diambil dengan secara sengaja memang mengesampingkan fakta-fakta ilmiah. Kalau kita baca keputusan penolongan gerasi terkadang para terpidana mati gelombang 1, gelombang 2 itu tidak ada. Di dalam surat penolongan gerasi itu tidak ada satupun pertimbangan apa, masalah apa yang ada. Jadi cuma ada satu kata, ditolak. Gerasi ditolak. Itu seperti COVID-paste kepada semua yang dieksekusi kepada gelombang pertama, gelombang kedua itu, semua penolongan gerasinya kosong. Cuma ada ditolak. Jadi memang, dan kalau kita baca pernyataan presiden sebelum eksekusi mati 1, gelombang 1, gelombang 2 itu kelihatan dalam satu pertumbuhan video-nya presiden mengatakan yang mengutuskan hukuman mati, hakim, saya juga menolak gerasi. Jadi dia memang tidak merasa perlu untuk membaca lagi kaus demi kasus yang diajukan oleh para pengacara tergirana mati itu. Jadi, keputusan untuk menolak gerasi itu sudah dilakukan sebelum bahkan presiden baca pengajuan gerasi itu. Jadi, hitung sebanyak predeterministik. Nah, itu kelihatan dari kosongnya argumen-argumen kenapa gerasi itu ditolak. Nah, oleh karena itu, ini kemudian menjadi salah satu kekasan di dalam eksekusi mati di era Jokowi itu. Yang pertama adalah bahwa dia tidak memperkenalkan argumen hukum. Jadi, betul-betul naked power. Penolakan gerasi itu. Nah, yang kedua ada satu konteksnya. Kenapa keputusan hukuman mati itu naked power? Nah, kita bisa berargumen di luar argumen hukum tentang konteks politik. Mengapa penolakan keputusan untuk pembukuman mati, eksekusi mati itu dilakukan dengan sedemikian bencara? Ada sifat-sifatnya kas, yaitu apa? Dia terbuka. Baru pertama kali ini dalam sejarah Indonesia, paling tidak setelah reformasi, eksekusi mati itu dilakukan dengan selebrasi. Ya kan, ada pesawat di Nusa Kembangan, mobilisasi pasukan dari situ seakan-akan ada ancaman bahaya dari luar yang mau, apa yang mau, mencegah ekskusi mati itu dilakukan. Jaksa akum penolak kali mempunyai siaran fest, mengglorifikasi betapa pentingnya hukuman mati, menggandang tentang nakobat, demikian luar dilakukan. Nah itu, jadi ada satu kekasan di dalam eksekusi mati belakang itu, yaitu bahwa eksekusi mati ini. Nah, itu seperti dirayakan. Kalau perniagaan jaksa akum awal-awal itu, ya seperti dengan gembiga itu. Ini akan ada eksekusi gelombang kedua. Gelondongan, apa? Eksekusi mati gelondongan. Stoknya tinggal istilahnya jaksa akum, stok. Yang belakangnya mau diperbaiki oleh metokologon Luhut dengan mengatakan bahwa eksekusi yang ketiga ini jangan sampai jadi sirkus. Ya kan? Karena sebelumnya jadi sirkus. Sekarang mungkin jadi apa? Jadi, nah, saya sih simpel, kita gak mungkin bisa percaya Satu rezeki politik yang demikian gampang menggunakan yang memutuskan kehidupan mati orang itu bisa menyelesaikan prostoranakannya sebenarnya. Karena gak ada sensenya disini. Sudah kelihatan tadi. Nah, oke. Sebelumnya tadi kita mendengar, memang ada problem di dalam masyarakat kita. Ada semacam displacement apa bahasa Indonesia. Ada bahwa problem-problem sosial yang, terutama problem keadilan, ketidakadilan dalam masyarakat itu, dan ketidakmampuan masyarakat secara sosial untuk menyelesaikan problem-problem keadilan, itu dengan gampang bisa dialihkan dalam hukuman mati. Jadi, masyarakat bisa melihat semacam keadilan kalau ada hukuman mati. Kenapa dia perlu melihat itu? Karena, pokok lama di rumah sehari-hari, keadilan itu gak hadir. Nah, jadi, hukuman mati itu bisa semacam memberikan urusi untuk menggantikan keadilan yang gak ada di dalam masyarakat. Itu memang fungsinya. Nah, tetapi jangan sampai keliru dengan begini. Satu fakta lain bahwa tidak pernah ada di dalam satu dalam pengalaman sejarah pengalaman satu hukuman mati, kalau menggunakan sudut pandang masyarakat itu hampir tidak mungkin didapat fakta bahwa masyarakat mayuntas akan menolak hukuman mati. Jadi, misalnya, kalau hari ini dilakukan survei di macam batang tepat, selalu masyarakat akan mengatakan dia lebih pro hukuman mati. Nah, dalam pengalaman misalnya Australia misalnya, sejarah pencahutan hukuman mati dalam hukum di situ itu terjadi bukan karena survei, bukan karena opini publik, tapi karena kemauan pemerintahnya. Jadi, mesti dimulai dari pemerintahnya. Maka, persis, pengalaman yang magnis di situ kan mengatakan hukuman mati soal kepekaan. Nah, kepekaan itu muncul dari mana? Kepekaan itu enggak muncul nomol begitu saja. Kepekaan itu muncul dari jiwa dan pikiran yang dididik secara estetik. di satu sisi memang juga satu tanda bahwa masyarakat kita para pengambil keputusan memang mungkin mereka berbeda hukum, tapi mereka enggak terbidik secara estetik. itu problem yang soal yang lain. Nah, itu juga kan hubungan masyarakat di TNI juga menantankan. Kalau baca semua survei-survei di Indonesia itu, coba dilihat. Institusi apa yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat? Institusi umum, pengadilan. Tetapi kok mereka percaya pada produk yang dibikin oleh institusi itu yaitu hukuman mati? Nah, itu kan ironinya ada di situ. Mereka enggak percaya sama institusi pengadilan. Sama polisi, sama jak, sama aki. Tapi mereka bergembira ketika institusi umum memutuskan untuk menghukum atur. Nah, itu cara menurut saya itu salah satu indikasi bahwa memang yang sosial dengan yang legal itu enggak ketemu. Dan, tetapi, yang legal itu dijadikan semacam sublimasi dari ketidakadilan yang terjadi pada lain proses segala. Nah, itu. Jadi, apa ada peluang sekarang bagi ini secara singkat untuk satu perubahan di Indonesia mengenai hukuman mati ini? Sebenarnya ada peluang dari RU KUHP yang baru. Yang, dimana di situ memang pemberlanguan hukuman mati itu lebih dipersulit. Ada waktu bagi terpidana mati untuk 10 tahun direview, macam-macam. Ya kan? Nah, cuma kan semangat dalam pembaruan KUHP itu enggak dipakai. Kalau lihat resim Jokowi ini. Maka itu kita lihat ada peluang macam aturan gini di situ dalam gelombang satu, gelombang kedua. Nah, saya enggak tahu apakah gelombang ketiga ini akan dilakukan atau tidak. Menurut saya itu semua tergantung dari kebutuhan politik apa yang belakangnya akan muncul. Jadi, kesimpulan yang bagi saya, hukuman mati itu sebenarnya bukan hukum. Hukuman mati itu sebenarnya nama lain dari satu model power. Power yang simpatnya berubah. Tapi, dia terus mencoba nyelinap dan mengambilkan pahala dalam sistem politik modern. Power yang berubah itu dulu dikuasai kalau meskotik, kalau apa ya. Tapi, dia sekarang masih terus menyelinap. Dan, salah satu kejijikan kita di era sekarang terhadap hukuman mati adalah seperti itu satu aja poin. Bahwa selama masih ada hukuman mati. Sebenarnya, kita tahu nih bahwa ini negara, ini ada satu sistem yang bangsa dalam negara. Itu yang mengatakan bahwa dengan itu negara masih punya klip bahwa, eh, lu hidup dan mati gua itu. Hidup dan mati itu sebenarnya masih gua yang menentukan. Nah, itu karena hukuman mati masih ditolak. Karena dalam itu kita masih sebenarnya diam-diam menyerahkan satu woman yang sebenarnya sudah enggak boleh. bahwa hidup dan mati kita sebagai warga itu dibelot oleh negara. selamat menikmati. selamat menikmati.